Sub indo by broth3rmax Siapa peneror keluarga Al-Fahri masih jadi teka-teki Namun baik Al maupun Andin sadar Mama Darling alias Mama Rosalah Tujuan dan sasaran dibalik teror misterius Meski Al masih bertanya-tanya Ada masalah besar apa yang disembunyikan di masa lalu Hingga mamanya jadi sasaran dendam ke sumat sang peneror Ia tak ingin mamanya terus dihantui rasa cemas Dan alami tekanan mental Apalagi Mama Rosa punya riwayat depresi hebat Hingga pernah jalani rehabilitasi mental di Penang, Malaysia Nggak usah mikirin peneror itu Bisa, nggak bisa Kalau Mama nggak datang malam ini Nanti dia akan terus keep terrorizing Meneror terus, nggak akan pernah terlihat Tujuan dia itu cuma menyakiti Mama Nggak usah dipikirin Sementara dosa masa lalu apa yang dilakukan Mama Rosa masih jadi misteri Di Istana Megah Irfan, Andin hanya menjawab semua rasa penasaran omnya Mengapa Reina dulu tinggal di Panti Asuhan Andai saja Andin membeberkan si Raja Tega itu Nino Bukan hal mustahil Semua kerjasama bisnis dengan Nino dibatalkan Untungnya Andin menganggap semua itu masa lalu yang sudah berlalu Ia tak mau mengingat Dan memilih menikmati kebahagiaan bersama suami terbaiknya Aldebaran Al-Fahri Terus gimana Reina bisa berakhir di Panti Asuhan? Jadi pada saat itu nampak apalagi Masro Jadi keluarga tidak sanggup untuk merawat Reina Dan pada akhirnya Elsa membawa Reina ke Panti Asuhan Suami kamu waktu itu nggak mau merawatnya? Waktu itu suami aku pikir kalau Reina itu adalah hasil dari persenkuan aku dengan Roy Jadi dia membiarkan Elsa untuk menaruh Reina di Panti Asuhan Dan pada akhirnya dia menceraikan aku Siapa itu orang yang cerahin kamu? Dimana dia sekarang? Nggak apa-apa om Lagi pulakan ini juga udah masa lalu Kita tinggalkan sejenak buntut masa lalu Andin Om Irfan yang tahu memarosa tengah sakit pasca di teror Irfan langsung menjenguk bareng Andin Sekaligus ingin memberikan data penting sang peneror Yang berhasil dikumpulkan detektif bayarannya Tak hanya itu setelah Aldebaran mengungkapkan ingin segera melumpuhkan sang peneror secepatnya Irfan langsung sigap turun tangan mengusulkan strategi penangkapan Itu semua yang dicari sama detektifnya om ada di situ semua Termasuk sama alamat rumahnya Balku Sumade Sepertemen bonggol film indah Gimana kalau kita datangin alamatnya om? Kayaknya om punya ide untuk taktik menangkap peneror Wah wah Nggak sabar ya kan pemirsa? Gimana aksi dua sultan turun gunung Lumpuhkan musuh misterius Al-Fahri family Sudah bertahun-tahun Ayu Ting Ting selalu tampil memerihakan ulang tahun MNCTV Begitu pula dengan tahun ini Ayu akan kembali tampil memukau di malam puncak Kilau Raya MNCTV 30 Indonesia Mempesona Yang akan disiarkan secara langsung Dari studio RCTI Plus pada Rabu 20 Oktober Pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Ayu akan tampil spesial bersama Saskia Gotik Dan menghidupkan kembali almarhumah Julia Perez Dalam trio CCP Dengan teknologi augmented reality Yang modern dan canggih Pemirsa seolah melihat nyata Julia Perez Ayu Ting Ting dan Saskia Gotik Menyanyi bersama dalam satu panggung Oh iya dong pasti dong Apalagi kan maksudnya ya Mengenang juga lah ya Karena kan kita sempat dulu ada acara bareng bertiga Jadi ya mungkin MNCTV punya ide Untuk kita nyanyi Jadi kayak bareng gitu Seakan bareng gitu Wah heboh deh Heboh, ribet, riwa Itu yang paling dikangenin Selain itu Di panggung yang spektakuler Ayu Ting Ting juga akan tampil live action Ngedance, dance what is love Bersama karakter Aurora Toko dalam serial animasi Bima Satria Garuda Penampilan Ayu bersama Aurora Dalam satu panggung Juga didukung dengan teknologi animasi yang mutakhir Ya pokoknya nonton aja Kejutan Gak boleh dikasih tau dari sekarang Pemirsa setia MNCTV Dan para penggemar Ayu Ting Ting Jangan sampai ketinggalan Untuk menyaksikan Malam Puncak Kilau Raya MNC 30 Indonesia Mempesona Buat semuanya Jangan lupa saksikan saya pastinya Di special ulang tahun MNCTV Tanggal 20 Oktober pastinya Hanya di MNCTV Tunggu Bakal banyak banget surprise yang keren-keren Dari keren-keren Tunggu 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 Terima kasih.